Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Saudara-saudara sekalian Isu kali ini hanya kerana pakai kopiah Jangan rasa orang lain tidak suci Itu kata-kata daripada setiausaha politik Perdana Menteri kita Malaysia yaitu Anwar Ibrahim Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yaitu Ahmad Farhan Fozzi Kesal dengan kenyataan Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang secara sinis mendakwa Kerajaan Madani tidak dapat disucikan lagi Kerana dikelilingi bekas banduan dan perasua Ahmad Farhan menegaskan Ucapan Hadi Awang dalam muktamar pas tahunan yang diadakan semalam Jelas menunjukkan bahawa Ahli Parlimen Marang itu selaku seorang agamawan Tidak mencerminkan nilai sebenar diterapkan Islam Beliau berkata Abdul Hadi sebagai agamawan perlu mewaruarkan nilai kebersamaan Kesatuan dan kekitaan kerana agama Islam Telah tersebar melalui penyatuan manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang Lantaran itu saya berpandangan bahawa Dalam ketika kita hendak berpolitik Biarlah ia bersifat sederhana Jangan sampai kita memecah belahkan umat Melontarkan fitnah dan mengadu domba Sementalahan itu Jangan hanya kerana kita Mengenakan kopiah di atas kepala Dan mengemudi parti yang tertera nama Islam Kita merasakan seolah-olah Pihak lain tidak suci Maupun tidak Islam sepenuhnya Katanya dalam satu kenyataan Semalam Abdul Hadi dengan nada sinis menyifatkan Pas tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan yang sudah tersedia tercemar Abdul Hadi berkata Kerajaan Anwar penuh dengan kekotoran Dan pas tidak mahu menyucikan parti-parti dalam kerajaan itu Kami boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan PH Siapa di dalamnya Kamu boleh lihat katanya Cuci macam mana Bekas banduan ada Kelaster mahkamah Kisrasua pun ada Macam mana kami nak ikut sertai Kata beliau Lantaran itu Ahmad Firman menyarankan Abdul Hadi Mengkaji semula pandangan beliau Dengan menghayati firman Allah Kata beliau Sebagai agamawan Beliau sepatutnya memahami lebih mendalam perihal ini Oleh itu Kata beliau lagi Saya berharap hal ini akan menjadi pengajaran kepada semua Untuk bersederhana dalam berpolitik Dan tidak merendahkan pihak yang berbeza Ideologi dengan kita Kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Inilah satu perkara yang banyak orang komen hari ini Apapun pendapat anda semua Adakah anda setuju dengan kata-kata daripada setiausaha politik Perdana Menteri ini Yaitu dia kata Hanya kena pakai kopiah Jangan rasa orang lain tidak suci Ini semua atas tindakan Daripada Secara sinis Anwar Ibrahim Hadi Awang mendakwa Kerajaan Madani tidak dapat disucikan lagi kerana dikelilingi bekas banduan dan perasuah Selain daripada itu Hadi juga menyifatkan tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan yang sudah sedia tercemar Hadi berkata Kerajaan Anwar penuh dengan kekotoran dan pas tidak mahu menyecikan parti-parti dalam kerajaan itu Wah Naik taraf sudah Rupa-rupanya kan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini dalam ucapan Hadi Awang di Muktamar Pas Telah menggemparkan Malaysia Dengan menggelarkan pemimpin Pemimpin negara sebagai bekas banduan Ini menyebabkan beberapa pengemen ataupun penganalisis politik Pemerhati politik tertarik dengan apa yang dibuat oleh Hadi Awang itu Gelaran Perdana Menteri Banduan EMK akhirnya menasihatkan Hadi Awang untuk muhasabah diri Ada yang menganggap ini satu perbuatan yang tidak menunjukkan teladan Kata mereka Kenapa Hadi Awang yang dianggap sebagai tok guru kepada agama Sanggup mengatakan perkara yang seperti ini Bahkan ada juga yang menulis kata mereka Kenapa beliau tidak menunjukkan teladan yang baik Angkatan muda keadilan EMK menemplak Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang didakwa merendahkan Pakatan Harapan Sebagai sebuah gabungan yang dipimpin banduan Dipercayai merujuk kepada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim EMK dalam kenyataan berkata Presiden PAS itu sengaja menggunakan gelaran banduan Dengan tujuan merendah-rendahkan seseorang itu Kenyataan itu menyebut Ia bukan kali pertama beliau menyerang Perdana Menteri Dengan gelaran sedemikian Malah sejak bertahun lalu Menjadi label yang paling digemarinya Untuk digunakan ke atas Perdana Menteri Abdul Hadi sendiri pernah mengatakan bahawa Pemenjaraan ke atas dirinya adalah lebih baik berbanding membayar denda Ertinya beliau sendiri sedia untuk memakai gelar banduan Maka apa masalahnya dengan Anwar sebagai bekas banduan? Sudah tertulis Perdana Menteri kita hari ini Ini adalah antara insan yang diuji dengan tohmah Dan fitnah sehingga terpenjara dalam jalan perjuangannya Sebelum diangkat darjat untuk memimpin negara Seharusnya ia jadi pedoman besar buat kita Bukan untuk direndah-rendahkan ujar kenyataan itu AMK menasihati Abdul Hadi supaya bermuhasabat diri Kerana sebagai seseorang yang bergelar atau digelar ulama dan pendakwa Beliau tidak seharusnya merendah-rendahkan takdir Dan nasib seseorang yang diketahui sendiri olehnya Sebagai orang yang dizalimi Tekuni dengan semula hati Bukan dengan penuh nafsu politik dan hasat dengki Bukan itu sifat orang alim dalam jalan dakwa Tidak terhakis pun rasanya taat dan patuh Pendukung Haji Hadi dilampas andai Tutur kata yang lebih baik terbit Berbanding cerca dan hina ke atas lawan politik Jika terus-terusan begini Janganlah rasa tertekan pula Apabila masyarakat hari ini makin ramai Yang mempertikai Apakah benar Haji Hadi ini seorang ulama Katanya lagi Saudara-saudara sekalian Ini memang menarik perhatian kita semua Sehingga ada beberapa netizen Yang turut memberikan komen yang agak pedas terhadap Hadi Awang Mereka kata Kenapa dan apa sudah jadi dengan Haji Awang ini Mereka kata Hadi ini Dah terdesak ke Nak menjadi Sebahagian daripada kerajaan lagi Kata mereka Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu pendedahan Satu ulasan yang paling anda tunggu-tunggu sekali Berkaitan dengan Hadi Awang Adakah dengan ini Hadi Awang akan letak jawatan Atau dipecat Ataupun akan berundur diri Bersara daripada politik Ini persoalan besar Yang mungkin kita memerlukan jawabannya pada petang ini juga Pas baru-baru ini Memohon ataupun Hadi kata Pas perlu Pengundi daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam Bagi membolehkan Pas dapat menerajui kembali Putrajaya Beliau mengakui kali ini bahawa Pas memerlukan bukan Islam dan bukan Melayu Bagi membolehkan mereka Menerajui Putrajaya atau menjadi semula kerajaan Mengapakah ini berlaku? Adakah ini tandanya bahawa Kini Pas atau Hadi Awang menyedari Tanpa sokongan daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam Pas tidak akan dapat berbuat apa-apa Pas tak mungkin berjaya Tarik pengundi bukan Melayu Kecuari jika Hadi Awang undur diri atau letak jawatan Berucap merasmikan Muktamar Pas semalam Hadi Awang mengalahkan para ahli parti itu Supaya berusaha menarik sokongan pengundi bukan Melayu Setelah berjaya menguasai sokongan pengundi Melayu Kata Presiden Pas itu Bedah siasat mendapati bahawa Mereka masih lemah dalam menarik sokongan bukan Melayu Kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Dan dalam PRU 15 Maka usaha yang penting dan berat yang mesti dilakukan sekarang adalah Menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu Dalam menghadapi PRU 16 akan datang Perkara itu penting untuk dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh Tersusun dan bijaksana Kata Hadi Awang Menurut Hadi lagi Disebabkan lemah dalam sokongan bukan Melayu itu Pas dan PN gagal memperoleh kerusi yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan Berdasarkan arahan serta penegasan terbaru ini Ia menunjukkan Hadi akhirnya sedar bahawa Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan semua kaum adalah penting untuk disantuni Menoleh ke belakang terutama sejak pas meninggalkan Pakatan Rakyat atau PR Pada tahun 2015 Pas yang dibawah kepimpinan Hadi Sebenarnya mulai rosak dalam arah tuju dalam perjuangannya Sejak itu pas bukan saja banyak menghentam bukan Melayu Malah menjadikan bukan Melayu sebagai musuh mereka Dengan pelbagai sentimen serta retorik bersifat perkawaman Sentimen Melayu Islam yang ekstrim Sering dimainkan dengan sewenang-wenangnya Dan tanpa kawalan sehingga seolah-olah semua masalah dalam negara ini Dicetuskan oleh bukan Melayu Tidak cukup dengan pas seronok Mengatakan bahawa Bukan Melayu sebagai punca berlakunya rasuah di negara ini Label kafir harbi juga turut dijajah dengan meluas Dan digunakan di luar konteks tanpa hikmah Slogan Islam for all yang pernah dilawangkan sebelum ini Lantas dikebumikan tanpa nisan Semua ini mahu tidak mahu Walaupun berjaya menjadikan sokongan Melayu melimpa Tetapi dalam masa yang sama menyebabkan undi bukan Melayu makin menjauh Akhirnya siapa yang rugi? Agaknya setelah berjaya berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini Dan keseronokan mendapat pelbagai nikmat masih menghantui kenangan Pas kini akhirnya sedar bahawa sokongan pengundi Melayu saja Tidak mencukupi untuk memegang kuasa dan mengecap kembali nikmat dunia Selama ini mereka ingat dengan sokongan pengundi saja Pengundi Melayu saja sudah cukup untuk beroleh kuasa Mentakbir Kelantan dan Terengganu saja Bolehlah dengan sokongan pengundi Melayu semata-mata Bolehkah Pas mendapat sokongan bukan Melayu dalam keadaan sekarang ini? Harus diakui Sejak Hadi memimpin Pas Khususnya selepas 2015 Orang bukan Melayu di negara ini sebenarnya sudah banyak terluka Dan dilukakan hati mereka oleh ahli parlimen marang itu Penyebabnya tidak lain Melainkan disebabkan cara pemikiran dan keceluparan insan yang bernama Hadi Awang Yang ingin bermusuh dengan bukan Melayu dan bukan Islam Untuk itu jika ingin terbuka laluan dan terlihat kemungkinan ada lorong untuk Pas Memperoleh sokongan bukan Melayu Ia hanya boleh berlaku jika setelah Hadi Awang bukan lagi memimpin Pas Pilihannya adalah salah satu Tunggu dua tahun lagi Dan ketika itu Hadi Mesti tidak menawarkan bertanding lagi sebagai presiden Pas Atau Beliau secara sukarela sedia meletak jawatan dalam waktu terdekat ini Hanya jika Pas dipimpin oleh pimpinan yang sederhana saja Memberi kemungkinan pengundi bukan Melayu boleh didekati Selagi Hadi Awang pemimpin Pas atau memimpin Pas Selagi itu bukan Melayu akan menjauhi Pas dan impian untuk beroleh Sukungan bukan Melayu tak ubah umpama Mimpi akibat terlelap selepas waktu asyar Ditulis oleh Sabuddin Husin Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!